Karena permukaan bumi lebih banyak ditutupi oleh air, maka tak heran bila jumlah makhluk hidup yang ada di lautan lebih banyak daripada yang ada di darah Bullshit banget, mana ada sungai dan danau di bawah laut Halo brovis, sahabat noasis di luar sana, kali ini aku akan membahas topik mengenai fakta lautan yang tidak diketahui oleh banyak orang guys Lautan menyimpan segudang misteri dan hal-hal menakjubkan Mulai dari mitos-mitos monster laut hingga bunga karang yang indah sebagai tempat hidup para ikan Sayangnya krisis iklim di bumi kita membuat lautan juga mengalami krisis Perlu ada inisiatif baru dan apresiasi untuk menjaga kehidupan bawah laut Pasalnya kehidupan air dan keberadaan laut sangat penting karena selaras dengan kehidupan manusia Berikut fakta tentang laut yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang guys Kira-kira apa aja, pantengin terus dan tonton terus sampai akhir buat kalian tau fakta-fakta yang mengerikan ini Yang pertama, lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi Meski daratan di permukaan bumi juga luas, namun nyatanya lebih dari 70% permukaan bumi justru berupa lautan Wow, karena selama ini kita pasti mengira bahwa daratan itu lebih luas dibanding lautan guys Tapi terbukti betapa pentingnya lingkungan laut bagi planet ini dan masih banyak yang harus dieksplorasi guys Fakta yang kedua, mayoritas kehidupan di bumi adalah akuat guys Karena permukaan bumi lebih banyak ditutupi oleh air, maka tak heran bila jumlah makhluk hidup yang ada di lautan lebih banyak daripada yang ada di darah Sangat luar biasa bahwa 94% spesies yang hidup di bumi berada di lautan Wow, menurut kalian ini udah dua fakta yang sangat mengejutkan buat kita ya Karena aku paham banget buat kalian yang lagi nonton video ini, pasti menurut kita itu ada hal-hal yang gak semua orang harus tau Tapi disini aku pengen sahabat-sahabat mahasis semuanya mengetahui tentang fakta ini Aku akan lanjut selanjutnya ke fakta ketiga Hanya kurang dari 5% lautan yang telah dieksplorasi Menurut Ocean Service, manusia telah menjelajahi kurang dari 5% lautan di bumi Para ahli dan peneliti pun bencar untuk menjelajahi lebih dalam tentang si biru ini Meski demikian, harga yang perlu dibayar pun tidak main-main guys Lumayan bikin merinding sih, tapi ini baru fakta ketiga Kita akan lanjut fakta yang keempat Rantai gunung terpanjang di dunia berada di bawah air Rantai gunung ini membentah sejauh 65.000 km Yang bisa dikatakan bahwa rantai gunung ini kurang dieksplorasi dibandingkan permukaan Venus atau Mars Wow, kita lanjut dulu guys, yang kelima Ada lebih banyak artefak bersejarah di bawah laut daripada di museum dunia loh Bukan Indonesia, tapi dunia Sekitar seribu bangkai kapal terletak di Florida Keys Berada di antaranya, berada di dalam cagar alam Laut Nasional Florida Nah, museum bawah laut lainnya telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir Termasuk patung perungu terendam Mediterania Eits, tapi itu cuma sebagian aja ya guys dari yang tadi aku sebutin di fakta kelima ini Wow, berarti masih banyak lagi karena ini baru sebagian banget Fakta ke enam, baru diketahui sebagian kecil dari spesies laut di lautan Oh, jadi ini maksud fakta ke enam adalah baru diketahui ada spesies Maksudnya kayak lebih, kita baru mengetahui nih yang kita tahu nih sekarang itu baru Sebagian kecil guys, sebagian kecil dari luasnya lautan di seluruh dunia Nah, menurut daftar spesies laut dunia saat ini ada 240-470 spesies yang diterima Tetapi ini diakini hanya sebagian kecil dari spesies yang ada di bawah laut Kehidupan laut yang baru ditemukan setiap hari Jadi kita nggak akan pernah tahu berapa banyak hal baru yang kita ketahui tentang laut Karena sampai detik ini pun kita baru menemukannya segitu Sedangkan kayak sangat banyak lagi dan tidak akan pernah habis lah ya bahasanya guys Lalu selanjutnya ada fakta ke tujuh Lebih dari 70% oksigen di planet kita dihasilkan oleh laut Lebih dari 70% loh teman-teman Ini sangat tinggi banget Karena diperkirakan antara 70-80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut Yang hampir semuanya adalah ganggang laut Jadi keberadaan laut dan seluruh hidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup Jadi kalau dari fakta yang ke tujuh ini Aku berharap teman-teman di luar sana yang masih suka buang sampah di laut lepas gitu ya Tolong biasakan buang sampah pada tempat ya guys Karena apa? Laut itu menyumbang 70% lebih untuk oksigen yang kita hirup setiap harinya Kalian bisa bayangin nggak kalau misalkan lautnya kotor banget Terus kayak yang kita hirup tuh kok udara kotor Jadi sekarang aja polusi di Jakarta itu aja udah sangat-sangat luar biasa Kalian mau tambah lagi dengan tidak memelihara lautan dengan baik Yaudah lah guys ya Paru-paru kalian kayaknya jadi hitam deh Kayak tuing gitu ya Bercanda ya guys Bercanda Selanjutnya Fakta yang ke delapan Sungai dan danau di bawah laut itu ternyata nyata guys Nyata Kok bisa? Gitu Jadi sungai dan danau di bawah laut bukan hanya imajinasi Mitos atau film semata aja gitu Karena kan terkadang kita cuma mendengar Alah bullshit banget mana ada sungai dan danau di bawah laut Tapi guys nyatanya danau dan sungai tersebut benar-benar ada di bawah laut Ketika air asin dan hidrogen sulfida bergabung Ia menjadi lebih padat daripada sisa air di sekitarnya Hal itulah yang memungkinkan membentuk danau atau sungai yang mengalir di bawah laut Salah satu sungai bawah laut yang paling terkenal terletak di semenanjung Yucatan di Meksiko Meskipun tampak seperti air laut pada umumnya Tapi kalian akan menemukan sebuah sungai bawah laut ketika mencapai kedalaman 18 meter Yang bernama Kenote Angelita Sebutannya kalau misalkan ada salah-salah Kalian bisa koreksi It's okay ya guys ya mohon maaf Lalu kita lanjut fakta yang ke sembilan Sekitar 50% wilayah Amerika Serikat terletak di bawah laut Seperti yang kita ketahui sebelumnya Sebagian besar planet ini berada di bawah lautan Begitu juga Amerika Serikat yang sekitar 50% wilayahnya juga terletak di bawah laut Siapa yang baru tahu tentang fakta mengenai wilayah Amerika Serikat itu ternyata 50%nya ada di bawah laut Wow selanjutnya guys fakta yang ke sepuluh Samudera Pasifik adalah samudera terbesar di dunia dengan 25 ribu pulau Wow banyak banget 25 ribu pulau Nah samudera Pasifik ini memiliki lebih banyak pulau daripada tempat lain di planet ini Tapi tercatat sekitar 25 ribu pulau terbentang di samudera ini Si lautan Tedu ini mencakup kira-kira sepertiga luas permukaan bumi Dengan luas permukaan sebesar 165 jutaan guys Dan panjangnya itu sekitar 15.500 km Wow itu sangat-sangat besar ya Dan titik terendah permukaan bumi yaitu Palung Mariana juga berada di samudera Pasifik Itu titik terendah ya Jadi kalau kalian denger fakta 10 fakta mengenai lautan Ini menurut aku aku yakin gak semua orang tahu dan gak semua orang mau tahu tentang si lautan ini Tapi aku sendiri mewajibkan kalian untuk menonton video ini sampai habis Biar kalian juga tahu bahwa ternyata banyak banget info tentang lautan yang kita belum ketahui sebelumnya Salah satunya ini guys karena kita merasa daratan itu lebih banyak dibanding lautan Dan ternyata kita salah mengenai itu Karena lautan pun lebih besar jauh dibanding daratan Dan yang paling penting yang tadi aku sudah bahas yaitu mengenai oksigen kita Jadi teman-teman semua jangan lupa kalau kalian bermain di lautan Hati-hati karena lautan itu punya banyak cerita lagi Dan kalau kalian ada yang penasaran misteri-misteri apa yang terjadi pada lautan Kalian tonton videonya sampai habis dan juga jangan lupa komen agar aku bisa membuat kelanjutan tentang fakta mengenai lautan yang lebih dalam lagi teman-teman Oke semoga video ini membantu dan juga aku mau pamit undur diri juga Kalau misalkan ada kesalahan kata maupun cara berbicaranya Mohon maaf jika ada yang mau ditanyakan atau mau kalian penasaran tentang apa Boleh banget langsung aja komen ya teman-teman ya Oke sampai bertemu di video selanjutnya Bye-bye